Berdikir sendiri karena tak dengar suara khotip Kalau tadi kasusnya adalah orang tidur Ini ada pertanyaan menarik kenapa Ustadz pernah suatu ketika listrik mati pas khotip khutbah Kebetulan masjidnya cukup besar karena tidak dengar khotip Bolehkah kita berdikir sendiri? Nah ini yang memang jadi masalah Kalau kita bicara listrik mati ya pastinya di zaman Nabi gak ada listrik mati Kenapa? Ya karena gak ada listrik ya makanya apa yang mati yang gak ada Tapi jadi masalah kalau begitu kan kita gak dengar apa-apa Boleh gak kita berdikir saja lah atau baca Quran saja lah gitu ya Karena juga kalau pun pendengarkan loh gak ada yang didengarkan kita ngapain gitu Dalam kasus seperti ini memang para ulama nanti juga ternyata berbeda pendapat Kok bisa? Ya karena memang tidak kejadian di zaman Nabi Kenapa? Kalau kita lihat misalnya Syafiyah dan hambaliyah mereka mengatakan boleh-boleh saja Asalkan memang tidak mengganggu jamaah Dikirnya pakai hati Maksudnya dia diem Kenapa? Ilmah Masyafi'i menyebutkan Di dalam kitab al-um Kalau ada orang kok tidak dengar sama sekali khutbah Saya tidak membenci atau tidak mengatakan makroh Orang itu membaca Finafsihi di dirinya sendiri Membaca apa? Ya pastinya Al-Quran Dia membaca di dalam Al-Quran di dalam dirinya Dan juga dia dikir kepada Allah Tapi dia tidak ngobrol sama orang lain Walaupun kalau hari ini kok listrik mati Kok tidak ada speaker Tidak dengar khutbah Ya ini jamaah malah pegang HP Jadi masalah Tapi kalau Imam Syafi'i membolehkan Kalau tidak dengar sama sekali Maka dia dikir terhadap dirinya Dengan dirinya sendiri Kemudian dia juga membaca Al-Quran Dengan dirinya sendiri Dengan hatinya Tapi dia tidak ngobrol dengan yang lainnya Ini Imam Syafi'i juga bilang begitu Termasuk Apa namanya Di dalam kitabnya Ibnul Mungdir Beliau menyebutkan begini Mereka tidak menganggap itu bermasalah Membaca Al-Quran maupun zikir Ketika memang tidak mendengarkan khutbah Hanya saja memang Hanafi dan Maliki mereka punya pendapat lain Pendapatnya bagaimana Ya tidak boleh Pokoknya Sarai apa namanya Perintahnya suruh mendengarkan Walaupun tidak ada yang didengarkan Pokoknya dengarkan Ini misalnya Imam Az-Zalahi'i al-Hanafi Belum menyebutkan begini Dalam kitab Belum menyebutkan Orang makmum itu wajib Mendengarkan Inshat itu lebih Lebih dalam daripada mendengarkan Kalau istimak mendengarkan Inshat itu lebih kepada Menghayatinya Karena orang itu Disuruh untuk Inshat Diam Kemudian istimak Dan juga mendengarkan Dia tetap diam Walaupun dia tidak mendengarkan Karena Inshat sama istimak Kata mereka itu beda Kalau istimak itu mendengarkan Kalau inshat itu lebih dari mendengarkan Pokoknya diam saja Gitu ya Nah Mendengarkannya tidak boleh Tapi diamnya kan tetap wajib Ketika khutbah sudah dimulai Maka mereka tidak boleh Gitu ya Dalam Hanafi Termasuk juga Dalam Malikiyah Tapi intinya begini Kalau kita lihat Sebenarnya Ini bisa kita lihat Kalau memang benar-benar Tidak mendengarkan Sama sekali Ya kalau kita Kok khutbah Kok pas dengar Apa namanya Lebih bagusnya sih Diam Walaupun pas diam Kalaupun hati kita Bertikir kepada Pastinya itu lebih bagus Asalkan Ulama sepakat Tidak boleh ngobrol Satu dengan yang lainnya Selama khutbah Sedang berkhutbah Walaupun tidak mendengarkan khutbahnya Selamat menikmati 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 Terima kasih.